Covid-19 Saluh ala Nabi Muhammad Selanjutnya saya ini harus melibu surga Ini yang cengkemnya hampir merokok Berbuat baik kepada orang yang menghina kita Itu tanda kita pemaaf Kulau ini punya kebiasaan Tidak ada yang merasakan kali saya Menawai idul fitri ini Yang saya kirimkan parsel di ZDW Kulau itu dikandangkan abah Tidak ada yang merasakan kalau awakmu Seperti ada Tapi saya juga mengerti yang menyebabkan awakmu Kulau ini adalah idul korban Mbele sapi sopat belas yang nanti limolas Kulau dikali koncok-koncok Kulau ini adalah korban Tapi orang ini Berbuat baik kepada orang yang menghina kita Itu tanda kita pemaaf Tapi berbuat baik kepada orang yang menghina Nabi Pengecut Kenapa? Al-Quran jelas mengatakan Kata Al-Quran Orang yang menghina Allah Menghina Rasulullah Apa? Apa kata Allah Dia akan dilaknat oleh Allah Di dunia dan di akhirat Tapi orang yang menghina aku Coba cagardal macam-macam Tapi awakmu mengerti Nabi Dinyak Menang Bosok Tidak ada ini Jadi Kalau aku Dinyak Uang Menang Alah Ramasalah Mung Miftah Ramasalah Kan Nabi Dinyak Kita diam Pengecut Maka dari sekian Kiyai Nahdlatul Ulama Yang paling galak Akhirnya kemudian Nahdlatul Ulama Memberikan kecaman Melalui sekjen PBNO Gus Hilmi Faisal Presiden akhirnya mengecam Sebelumnya Menteri Agama Soalnya apa? Ini berkaitan dengan Kebanggaan kita Dengan simbol Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Lanjut dengan ngerti Ini kula kasusnya Ngerti Minimal tidak ketinggalan zaman Ini Minimal Instagram Ya Di Instagram Rasanya gaya Followernya Luruhnya gaya Semuanya Lanjut dengan Tak ada Ini 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 Selingan Ini 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 Yang paling Nyenang Ini Darul Farah Darul Farah Darul Farah Ini Surga Yang paling menyenangkan Jadi Ada panggungan Yang paling menyenangkan Darul Farah Nah ternyata Sarat Melebu Darul Farah Ini Mungsiji Menyenangkan Bocah Cile Menyenangkan Bocah Cile Jadi Ini Ada Bocah Ngaji Dini Nyenangkan Nyenangkan Ngaku Nyenangkan Ngaku Nyenangkan Nyenangkan Acara Ngaji Teng Nyenangkan Bocah Cile Tolong Jangan Dikasih Nama TPA Tapi Supaya Dikasih Nama Madrasah Dinia Soalnya Madrasah Dinia Tinggal Nyenangkan Jaman BN Lanjutkan Nyenangkan Jangan Menggunakan Nama TPA Madrasah 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 TPA Nyenangkan Muhammad Madrasah Dinia Lucunya Saat ini Nyenangkan Nyenangkan Mohamad Diyah Nyenangkan Nyenangkan TPA 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 Minimal PSK PKS TPA TPA Nyenangkan 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 Madrasah Dinia jadi menjuru surga itu ada bangunan namanya Darul Faroh syaratnya mungsiji, menyenangkan bocah-bocah cilik kalau ada bocah-bocah ngaji di dunia, di ngaji, di ikhra, di turutan itu jajan, itu pasti akan melebu Darul Faroh menyenangkan bocah cilik kalau bocah cilik itu kudu disenangkan soalnya pas nggawe cah cilik ya senang gemes aku nah ini lucu ini syiranya kalau kopianya gedein dahulu ini lucu ini josh, calon kiai, amin calon copet ini sayang ini orang malah mati ini matamu malah mati ini salu ala nabi Muhammad cerita di Perancis itu langsung jadi ada majalah namanya Herbu Herbu apa Hebron apa Herbu ini ini saya menggambar karikatur kanjeng nabi jadi nabi Muhammad itu digawai karikatur gambarnya nyewon sewu elek nganggu banget nopon jeningan terima padahal kanjeng nabi ini ku nyewon sewu kanjeng nabi ini ku sempurna 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 menungso baik penciptaan dan akhlaknya baik fisiknya baik fisiknya jasadnya dan akhlaknya orang-orang yang laki kanjeng nabi kok digambar kalau majalah Herbu ini ku karikatur elek kenyek kanjeng nabi nopon jeningan terima ku nora terima jangankan kok kanjeng nabi lawang umatnya kanjeng nabi yang gantengnya kayak gini lho masuk kok padahal kok tajili hilang oh yang itu pokarin deh calon cewek matri tarik sis loh kacili ya Allah masih kadung pokarin tak weneh kin duur panggung ronokipas angin nih duur pake pak kipas akan menggepajangan entok gitu wawak udanan jadi wawak ini aku lucu jadi ini pengajian gue lah rahmatya gusti Allah begitu pengajian udaran kau ngele salah wawak udaran itu rahmatya gusti Allah mela lanjutkan pengajian gue lah rahmat wawak udaran kuduni orang delik ditadai cangkemin ah min rahmatya mela bu jangkem wawak udaran rahmat malah melayu sak sempurna-sempurna ni umate gusti Allah ni ku ciptaan ni gusti Allah ni ku nabi muhammad santriku lo tako nyaten bah menawi kanji nabi muhammad kali nabi yusuf ni ku gandeng pundi kenapa yang di kalon muhammad itu dikatakan sebagai akmalan nasi menung sos yang paling sempurna tapi kok diceritakan nabi yang paling tampan itu nabi yusuf sak janjani lo yang nganteng nabi yusuf apa nabi muhammad tau ini gambaran kenapa dikatakan nabi yang paling tampan itu nabi yusuf karena ketampanan nabi yusuf bisa digambarkan sementara ketampanan kanji nabi rahi so digambar ke nabi yusuf ni ku ngantengnya namung seprapatnya kanji nabi orang apa-apa kali kanji nabi muhammad kenapa dia dikatakan nabi yang paling tampan mergosak ganteng-gantengnya nabi yusuf ini bisa digambarkan oh gantengnya kau yang ini umpaman bisa digambarkan nabi muhammad tidak bisa digambarkan ketampanannya tidak bisa dilukiskan maka ketika ada orang membuat karikatur kanji nabi tapi jelas itu penghinaan kenapa gak kita maafkan gus soal memaafkan masalah kari tapi dia harus kita nista dia harus kita kecam orang yang ini dikatakan maaf kok dimaafkan kan presidennya orang dikatakan maaf yang jenisnya maafkan ada yang dikatakan maafkan ya tak maafkan tapi sampai hari ini belum ada permintaan maaf akhirnya nyiwan sewo saya tidak membenarkan pemenggalan kepalanya tapi saya bisa memahami kenapa itu terjadi lah gara-gara gurunya ini dipenggalgulunya dibacok nanti itu gelgulunya mati bocah ini ditembak kali tentara Perancis kemudian muncullah pernyataan dari presiden Perancis yang namanya Emmanuel Macron eh Macron Macron apa Markon Emmanuel Macron akhirnya apa? dia mengeluarkan statement bahwa kejadian pemenggalan kepala seorang guru yang dilakukan seorang muslim menunjukkan bahwa agama islam sedang krisis ini kan buatan fair tidak fairnya dimana kudune pemenggalan kepala memang tidak boleh dilakukan tetapi yang dilakukan dengan menestakan kanjeng nabi ini aku nyewon sewo mi turut kulo hukumane luwe abad timimbang pemenggalan kepala itu kudune lah ngotor soalnya apa? apapun itu kanjeng nabi sayyidil awalina wal akhirin imamul ambiya wal mursalin maka Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang seseorang tidak dikatakan beriman sehingga mencintai aku kata Rasulullah melebih cintanya kepada dirinya cintanya kepada orang tuanya cintanya kepada anak-anaknya mula bujokulo ku lakakakani eh bujokulo takakankalikulo abah lebih cinta kepada saya istrimu atau kepada nabimu ku lakakak jawab nabi soalnya apa? nabi mesti nyelamat ke bojo nyok nyok jengkel ke mungkin apa bantuan itu lak wai wang lanang itu kuduh hati-hati kuduh wang wedok wang wedok ini kuduh dilarani eratau lali tapi lak ngelarani mesti lali wang wedok perempuan itu kalau dilukai tidak pernah lupa tapi kalau melukai tidak pernah ingat wang wedok wang wedok ini ahli sejarah jadi dengan gue salah pisan kalau bojomu paksa mau dari kelingan wang wedok dilawan bojomu yang paling sabar hanya istri di sinetron indosiar kenapa istri di sinetron indosiar itu sabar? karena dibayar milah bapak-bapak murnur juga pengen bojomu sabar gampang bayar itu kalau awak mu bojomu dibayar malah disusui malah kayak lontes sarkam kok disusui ke pihak ya saya rasa membuka-buka sarung mana mau cilai apa yang mandap mereka mandap ya karena tidak bisa ayo kipli-kipli mudun kipli-kipli kipli-kipli ini karena kalungan kalau saya dikira ya kalungan ya orang beda sudah semoga-moga jadi kipli-kipli amin orang 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 tidak tulis apa jalmatan kini jalmatan kini itu saking ayat kulillah malik al-mul kitu til mul kambang tasa lagu salam itu ngeresaki wist bocah bocah ini orang orang yang ngira itu jadi apa santri santri jadi presiden gusdur santri jadi wakil presiden jalat apa pedang oh salaman orang ngomong ini ada ada salaman orang pengajian santri jadi gubernur kofifah santri jadi menteri santri wakil gubernur khusiasin santri jadi ketua umum pbno pak sahid santri jadi kiai viral betul santri dari penabuh hadro ini kofiaya NO tak dengar kamu lebus surga kofiaya 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 sepakat NO kofiaya rapopo NO baju rapopo NO kaos rapopo tapi kok aku setuju tulisan NO jadi tulisan NO seperti blankon kofiaya kofiaya ini NO ini ini NO blankon aku katakan tapi aku trans setuju acara isu hasanah ini setiap Jumat malam yang aku ngoni NO supaya wong ngerti aku cinta NO dkk blankon rapopo dkk masker tulisi NO rapopo baju tulisi NO rapopo kaos NO rapopo topi NO rapopo kopiah NO rapopo tapi aku setuju tulisan NO dkk sarung jadikan memang bayang jadikan aku mau lihat NO NO mau tulis sarung bahasa arab nah datul ulama gambarnya komplit sarung kue mlebu wese ngising tulisan NO kan nonton kue ngising kue nguyuh nonton tidit munguyuh kata sarung NO nguyuh orang cewa berarti nyuance orang menghargai NO pak jeneng kalau bojone sarung NO dibuka bojone kita gambar bumi jagad ya Allah jilbab kudong digambari NO rapopo tapi aku rasa tujuh sarung digambari NO jadi sarung please deh jangan kamu nistakan NO dengan menulis tulisan dan gambar NO disarung aku beberapa kali dimintain pendapat aku setuju lebih dari NO konsekuensi apa jenengan melebut toilet ini aku dicopet nguyuh aku dicopet nih saya ini tulisan ilaha ilallah nguyuh ini serambutan kudong aku kudong aku jarang pakai kaos lah ilah orang aku sentimen aku khawatir orang yang kesucian lah ilah il lama cinta itu tidak harus ditampak ditampakkan dari dalam hati biasa biasa jangan tidak ada undangan mantenan orang bisa tulis ayat sosoan tulisi padahal fungsi undangan itu apa tanggal hari jam orang usah tulisi ayat undangan tulisannya ayat seperti islami orang ini yang dibuka acara rampung undangannya di gua berarti gua tidak mengundangan tapi termasuk ayat koran tulisi tanggal jam hari tulisi sore mohon 200 ribu rampung goyangnya mohon doa restu di wene restu orang nyumbang awak muyum rengut bener lah tolong hadirnya jangan lupa 200 ribu rampung ini lah kelasnya orang bulur orang nyumbang saya ramasa orang ini terter iya rapa tanggal mungkin nyumbang ikhlas apa orang ikhlas orang nyatanya ngarep ngarep wos nyumbang saya ketemu adalah keliwatan tadi terlihat seminggu raming yang cengkep orang ya terlihat biasanya jilipap orang saya jilipap pengen Insyaallah luweh parah menyumbang saya ketemu balennya nopo segosak besek ayam separuh endok teluh, sayur krecek sayur tempeh ditutup kerupuk teluh ya orang mutu lah bujokulah tak kandani lah tonggomu ewo kue diteri, rasa mau sumbang tapi lah tonggomu ewo kue diteri sumbangan lah kok ngetan bah, kok beda roliya lah tonggomu ewo kue diteri berarti orangnya suge, buktinya apa? kuat atar atar lah tonggomu ewo kue diteri sumbangan berarti kere buktinya apa? orang kuat atar atar sangel-angel angetah menduturanmu kalau awak menyumbang adalah sesu gantian ewo yang nyumbang radisumbang kira-kira ngeresulah apa mboten? ya ngeresulah mboten sekali wat lawo tempeh ndasku mumat ndasmu pies nguna kue mau gara-gara duit sekat taw ini lah bujokulah tak kandani tonggomu ewo kue diteri sumbangan tonggomu ewo kue diteri rasa mau sumbang oh gagah orang bulur jora iso tonggone selamatan radu undang ngalah sebulan neng-tengan sangel ketemu ini dalam setan demit gara-gara selamatan siji jadi setan siji jadi demit kalau dicontoh abunawas ini tonggone selamatan radu undang abunawas begitu tonggone selamatan nembendungo abunawas matung gua serban joget ngarepnya omah sing selamatan akhirnya beleduknya melebung omah kabeh ngotori panganan tuan rumahnya abunawas digulai hei abunawas bagi orang tua potas jilai lamitrut jenengan ya orang tua apa jawaban abunawas lah orang tua apa rahmat undang selamatan abunawas dilawan kayak udang begitu udang abunawas melayu di loke abunawas jarene udang rahmatnya gusti Allah kok melayu daripada kok ngerti udang rahmatnya gusti Allah malah mau idak-idak ini abunawas jadi seorang melayu malah ngidak-idak rahmat jadi bapak ibu di penggal kepalanya akhirnya mercon eh presiden makron itu menistakan agama islam orang-orang yang menistakan agama ini ini akan dilaknat oleh Allah bisa menjadi wasilah hidayah untuk DJ internasional DJ kety butterfly akhirnya tiga minggu yang lalu saya bimbing masuk islam ini DJ paling seksi saat Indonesia saking Thailand jaman jadi DJ ini aku kenal pertama kali ini aku lagi tampil DJ ini aku namun tangan kali sempakan gue semirta kok ngerti soalnya aku yandri lo milah nopo kalau sanggong-ngong nganggokocomoto ireng supaya nopo lak ngelirik meneraknya kalau kemudian pengajian saya di klub malam dianggap menistakan agama jajan dengan wasilah ngaji di klub malam banyak tokoh yang kemudian masuk islam gara-gara kenal DJ butterfly ini aku kayak seksi mongkotangan katok cekak tapi sabanku ngerjau sabanku ngerjau kurungwa dan subuh ini aku ayem tanda-tanda hidayah jadi saya itu kalau mendengarkan dan subuh ayem maka saat itu saya berdoa ya Allah berikanlah kepada DJ kati hidayah milah kula ini aku bisa jang-jang mikir yang melebih islam pertama ini aku kudunya jadi korbuser tapi DJ kati butterfly ini karena yang tertarik dan mengatakan nyaman denger adan subuh ini aku seorang DJ agamanya budo wong seksi agamanya budo kurungwa dan subuh seneng lawak musing islam dari kecil kurungwa dan subuh bajingan bajingan kayaknya mencintai anjar kurungwa dan subuh susah lawak adan menang sedotan menggambarkan punya takmirnya berarti berarti sedotan melintat melintat yang takmirnya melintat lak cangkem bosok tau wong kaya ngumbiok germai orang ajar bucaan ini sabun kurungwa dan itu seneng maka kemudian saya berdoa ya Allah berikanlah hidayah kepada dia kenapa Muhammad kamu tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang kamu cintai tetapi dia Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki bisa mengislamkan DJ KT Butterfly bisa mengislamkan Dedy Corbusier bisa mengislamkan satu keluarga di Jerman bisa mengislamkan satu keluarga di Belanda saya mengislamkan Belanda sekeluarga Jerman sekeluarga orang masuk Islam melalui saya dari Australia Antonio Skodori ada dari Iran semacam-macam lah khusus hebat bisa mengislamkan mereka kamu salah yang mengislamkan mereka bukan saya itu hidayah dari Allah mau kebetulan bucah seneng rungok kayak ngaji orang Australia datang ke pondok saya begitu datang saya tanya what do you want I will to be a Muslim utakmu ranyanda ini ranyanda utakmu yes yes bahasa kristi gampang sing artinya nyanyi sing nyanyi bernyanyi run lari running berlari song song kok nyanyi goblok lagu song song lagu songong berlagu pintu bahasa inggrisnya door pintu rana kunci ini gedor gedor kuloniku salah satu kulon menyesal pak sampai hari ini kulon sesali siji ngapa bahasa inggris kuloniku elek kuloniku angsal undangan pengajian dari negara bagian di amerika ada empat negara bagian di amerika niku ngundang kulon ngaji tapi komunitasnya mereka berbahasa inggris wong amerika sana australia belanda islam negara-negara islam di eropa niku ngundang kulon ngaji yang saya sesali satu ngapa bahasa inggris ku elek jadi kuloniku rung pede lak diundang pengajian tentang belanda niku rung pede bahkan kuloniku ajing diwene gelar dokter honoris kausa dari jepang kuloniku rapi di mana laknya bahasa bahasa jepang lak mudah aku senajantau wong kini bulur joki rata-rata penghasilannya bukan rupiah tapi yen yen ono yomangan yen ronoh yom rongos ya pada pengajian ini ini pengajiannya awal edwi bagi ini bulur joki amplopi yen yen panitian kelingan yodisangoni yen rakelingan yodisangoni ketika saya dianggap menistahkan mesti aku dilanatkan roh gusti Allah wong la'ana humu lau fi dunya wal akhirah ureb kuloneng dunya mesti rakepenak neng akhirat mesti rakepenak tapi nyatane nyewon sebu wasilah pengajian di klub malam menjadikan hidayah bagi orang-orang besar nikita seenten satu tokoh lagi sangat besar nembe konsultasi kali kulon tentang islam itu bagaimana nikila wong nikim lebuh islam luwe heboh tindibang daddy korbuser dan saya tidak bangga dadi wasilah hidayah daddy korbuser bangga kulon apa gak ada bangganya kulon ngomong karo daddy ketika dia mau masuk islam bro, i will to be a muslim yus konom lebuh islam mo kono enggak kalau saya harus masuk islam this is with you harus dengan anda kenapa? karena yang mengenalkan islam kepada saya adalah anda daddy korbuser bilang kulon tolak pak kemarin DJ KT Butterfly kenapa kamu cari saya? ya sudah karena saya nyaman dengan Gus Miftah makanya sakniki dodolan agamoneku mensiarkan agama itu dengan cara yang menyenangkan mawon ojo meden-medeni uwang nyatane wak pola ngerti todir men malam akar pain pengajian yang pondok songkok Kalimantan moroteng pondok kulo pak enjaluk di islam songkok Surabaya moroteng pondok kulo enjaluk di islam dari jerman seorang ateis tidak percaya dengan Tuhan dia mengatakan Allah itu tidak ada agama itu tidak ada yang benar datang dari kota Hamburg, Jerman ke Jogja terbang dengan keluarganya enjaluk kulo islam namanya Mbak Vivi dari jerman tekanan yang pondok ini rokan sampai teni fadil ngerti uangnya wow wow kulo mboten weh latuwa kok begitu saya tanya di DM kulo instagram Gus perkenankan saya datang ke Indonesia saya ingin kenal dengan Anda saya tanya Anda lihat saya dari mana dia mengatakan saya I am watching you in YouTube Instagram medsos Facebook etc dia bilang terus kenapa kamu ingin datang ke Jogja saya ingin Anda membimbing saya untuk masuk islam alasannya apa jawabannya sederhana because you are islam is relax enjoy and happy karena islam Anda itu menyenangkan agama islam Anda itu enjoy relax dia bilang kalau saya bilang sini diesennya uang mengikuti maka ingin menghkakaian kayak recommend aku harus nyatanya gara-gara saya kayak gaya было kalau saya ingin di dalam sekitar dalam dibilang botol waktan mending dibalangi kondom mau tinggara ayo Wak nyatanya bocah-bocah sekitar nya saya Islam masuk Islam gara-gara pengajian yang menyenangkan Hai gulian iku barang yang mesti mewah Hai awak merupai gulian kaya ngopo munggu kula ramaslah sing penting orang maksiat kalau kemudian ditanya kenapa Gus minta pengajian iku menyenangkan kula tak takon orang yang datang ke sarkam yang kedatang ke cafe tengok apa jenisnya kembian klub malam jenis jenisnya membian bahasanya klub malam selain kafe diskotik orang yang datang ke diskotik kafe klub malam niku nyuwan saya wong seneng atau wong susah jawaban pocah-pocah gada bangsa pengalaman jawaban kesempatan yang diskotiknya wong susah wong susah golek seneng neng klub malam maka dikatakan dunia hiburan dugem dunia gemerlap go wong susah golek seneng neng diskotik wong susah golek seneng neng sarkam pertanyaan saya kenapa mereka susah mencari seneng di klub malam teng diskotik karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian milo pengajian kulau-kulau gawe nyenengke supaya mereka mencari bukan di klub malam laning pengajiannya wong seneng pak orang mungkin dugem wong si gawe ane mabuk bocah-bocah singkulau upain ini ku rata-rata wong susah merga susah golek seneng kanti mendem pada rampung mendem balik susah hai 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 selamat datang Gus Miftah presiden para pendosa uh oh Niko Kulo ayo singa jening cafe oke wawah itu juga seduk 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 jam 12 siang seduk seduk lo nengok ngewo susu tangan susu ngarep susu buri susu ya Allah ayo tabwi los jondang lanjut lehmu masih ya tabwi loh aku bengok-bengok ya hadrah al hadad wana bui hadad alwiyo ratanana abadualik aku nyegel darbuka aku ngajin gini ayo ngajik nyantai banget maka gaya gih yoi pokoknya seneng mawar wong ngure prana seneng malah ma tarik sesuai lo gue tarik sesuai lo nyusul dalang seno lo gue orang-orang yang ngiru nyawangnya dalang seno ini gue setahun yang lalu Kulau ngwayangan tengpondok Kulau telepon Mas Seno gus ulang tahun pondok kosong lo pembawatan waduh kulau ponisi ya gus gampong tahun ngajeng laku lo kandani Mas Seno bawa jeningan ini nganggup istirahat rupanya jeningan layu nih maksud beng-bengi kok malahan jawab pula ngerti yaa yang kesel ini jeningan gus lho pripon kulau sewangi mau pisan jeningan sedihnya penglima lah ya beda aku penglima sejam sejam aku sewangi utuh dalangnya ambutan pak kulau ini cedak kali dalangnya tapi kulau saat ini dari ngerti pia caranya ngempet nguyuh sewangi utuh itu jalan wala dalang ngeraisa lo apa manu itu lakban aku juga rada anggar anggar tapi dalangnya tapi kira pinter lah pripon lho sing dene wayu-wayu sindi sawang debok goblok 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 kabarmu tandaning iku orang rindu nanging pengen banget jabut nyawamu ya rabbi saliala muhammad ya rabbi ya rabbi saliala wa salim ya rabbi ya rabbi saliala muhammad ya rabbi ya rabbi ya rabbi saliala hi ya rabbi saliala hi wa salim saluala nabi mohammad wa salim malah tabuhanmu kaya ledek munyok sangel langel milah bapak ibu kecintaan kita kepada kancing nabi ini harus melebihi apapun ayo saya kira takon ibu 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 lu lu seneng bojomu apa kancing nabimu sangel langel saya mau lanang saya mau lanang saya mau lanang jawaban hei pak jawaban lu seneng bojomu apa kancing nabimu lanang kok nabi bojong kancing nabi ini mesti nyelamat bojong mesti nyelamat kancing nabi orang yang mau ditukar bojong mesti oh manut cacilek itu monat manut ini kita ambien pas ngapain mbok ini ayo 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 kero bapak ibu lu ntar kanan ini jancah cilid lah gue cacilek orang ajar bapak ibu kanan ini ada di gila lalu lalu lu lalu lu 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 aku kira diayari lontek biasa ya diayari preman biasa diayari cacili baru ini aku kenapa anak itu peniru terbaik maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak-anak ngomong kalau guru-guru ngomong kali koncok-koncok kondoknya bosok soalnya kalau kacili kulondelok ibu kula bosok kali bapakku Hai melihat kacili kalau ya bosok soalnya bapak ibu kulondelok ngendekan bosok orang tahu ibu kulondelok ngomong jangkar oleh bapakku ayo pak madang orang tahu pak darahnya bersiap menggoda hati kira-kira wong bulur jok ngonton bapakku ada pembuatan bujumu belas nilai dadi nih yang putu nih RT nih gila mau umat enggak sih gue ngapin alih kuyar pengajiannya kita pengen kopi lah oh lawan suli anak itu peniru terbaik maka berikanlah contoh yang baik supaya diteruklah anak-anak kalau kita ngomong kalau ibu kita kan kalau kita ngomong lebih bosok soalnya bapak ibu kita ngendekan saya bosok nah jalan jengan mulai darum ini kamu bikin bosok kondor, bosok, membuka kamu lah kan jengan nabi itu semuanya sempurna buktinya apa pak kita dongang kita semuanya kaji kami ya jengan perso, yang lempar jumrah itu ada berapa waktu? ada banyak waktu kenapa kan jengan nabi itu membuat mekanisme lempar jumrah 1400 tahun yang lalu ini kulak haji tak sesepi daerah jahmarot itu tak sesepi paling wong haji namun wong 500 wong sewu zaman kan jengan nabi artinya apa? jaman kan jengan nabi itu lempar jumrah cukup satu waktu orang bakal desa-desaan paling sehingga haji wong 100 wong rong atus tapi kan jengan nabi sejak saat itu membuat mekanisme lempar jumrah itu ada beberapa waktu soalnya apa? kan jengan nabi sudah memperkirakan sesu umatku yang bakal lempar jumrah wong okeh banget jutaan orang kalau lempar jumrah hanya di satu waktu maka akan banyak memakan korban buktinya tiga tahun yang lalu 2017 pas kulah haji terakhir ini ku yuwan sewu ida-idaan tiang iran ini ku gara-gara pintu masuk dan pintu keluar jadi satu sehingga mati ribuan orang niku kali kan jengan nabi sudah dibuat mekanisme sakit cerdasnya kan jengan nabi lempar jumrah waktunya banyak supaya orang milih tidak berdesa-desaan malih coba kita lihat bedoni idul fitri karo idul adha sementara idul adha meleh sapi hari idul adha plus tiga hari tasrik karena kan jengan nabi sudah memikir jauh hari lak beras kui gampang bagini gampang nyimpen tapi nopo motong korban sampai patang dino soale orakabeh wong bulurejo ntwe kulkas gampang hari pertama mbulurejo majid al-ikhlas beleh hari kedua wong bulurejo oleh songkok tonggok kampung bahkan gusmintan aku lah membagi hewan korban aku nyumun sewu sampai lima ribu kantong wong groso biasanya kebagian kalau wong bulurejo raga kebagian berarti rato melu ngaji di pondok gampang lah karena yang biasa ngaji di pondok ini yang gong-gong terpencil aku absen aku domi daging aku biasa membagi ini aku lima ribu sampai enam ribu kantong karena kalau biasa membagi daging aku enam sampai tujuh ton itu mekanisme yang dibuat oleh kanjing nabi begitu luar biasa ayo kenapa kemudian ajaran islam luar biasa ketika dihinakan kita marah contoh soal poligami ngopo wong laneng oleh poligami wong wedo orang oleh poliantri wong laneng ngopo keoleh mbojo papat wong wedo orang kena mbojo papat alasannya logis aku lakukan pendukung poligami aku lakukan poligami karena saya terlalu cinta dengan istri saya lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu? karena direkam kamera yang jelas di belakang lelaki sukses ada istri yang hebat betul? dan di belakang istri hebat ATMnya 4 kenapa islam membolehkan poligami? enggak membolehkan poliandri logika sederhana ini gampang ibu-ibu yang merah setuju karun poligami jadi jangan salah kulo paham poligami ini ku angsa tapi kulo mboten purun di poligami lah itu bahasannya pas poligami enggak boleh berarti anda menentang Al-Quran ngopo wong laneng oleh papat wong wedo oleh si jitok kalau gampangnya ngerti ini ada gelas papat sendoknya siji sendoknya siji sendoknya siji sendoknya siji menyemplung meriki 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 tidak akan menimbulkan fitnah bagi ngudak apa ini? gelas ini ngudaknya ini angsal ngudaknya ini angsal ngudaknya ini angsal yang jadi masalahnya ini nyewon seju gelas siji sendoknya papat jadi lah wong wedo ini nyewon seju ibarat wong wedo ini ku gelas siji kok yang nyemplung sendok papat begitu ada apa-apa yang gelas ini pertanyaannya yang tidak ada apa-apa itu sendok yang endi paham lah ibu-ibu aku lomboknya dukung poligami loh tapi lah sendoknya siji gelasnya papat begitu nyemplung gelas seperti ini kok ini diudak-udak tetap paham oh sendoknya ini ngudak siji tetap ngudak siji sampai papat tetap sendoknya oh ini miftah 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 papat yang jadi masalah niku si tini siji miftahnya papat lagi gelasnya mong siji lanangnya papat miftah takmir RT RW begitu gelasnya ini meteng pertanyaannya ini anaknya miftah anaknya RT anaknya RW apa anaknya takmir kalau itu terjadi balik di zaman jahiliyah zaman jahiliyah ini langgul mantu omah yang ada anak gadis diwenye gentera umbul-umbul bocah yang naksir bocah ini antri ini bagaimana cara memilih menantunya nyewon sewa kalau melebu kamar icip-icip calon temanten putri si yang dipilih jadi mantu ngeteni anak wadahnya meteng begitu lahiran didelok mirip sopo kok lahir anaknya lompong wah putunya RT ini kok lahir anaknya gondrong wah bapaknya miftah ini jahiliyah maka disitulah kemudian mekanisme islam berlangsung luar biasa akmalan nasi rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam milo dalam menikah kalau ngajak bapak ibu lanjut dengan tris notanan kalau kancing nabi ayo titik-titik dicontoh akhlaki kancing nabi orang usah yang ngangel biasakan mulai dari sekarang layas roban nah ahad hukum koh ima ya sekali-kali lak ngombe orang usah ngadek milo kalau naik sepeda kalau saya lebih senang sepeda begitu ngombe ya lunggu jangan kemudian berdiri di atas sepeda ini aku akhlak sing cilik oh kancing nabi ini aku corone dahar ida akala hadukum falayam sahyadau hatayal ikoha oh yul ikoha ketika salah satu diantara kalian makan jangan mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya ini aku sunah jadi lah dengan dahar tangannya dimud utawakan ngemud bojone ini aku hukumnya sunah jadi bapak-bapak makin jenikan kundur dahar rampung bojemu dicelok buk di cangkemmu nyoh ini aku sunah tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri tidak berlaku sesama anggota garda bangsa ngomelor konconnya mut-mutan leh jelok cangkemmu nyoh juci ilo kalau matur lah jenikan seneng-tenan karo kancing nabi ayo dan apa yang dibuat oleh kancing nabi ini kurang masih ngabut contoh masalah poso aku ini masih istiqomah posan dawud sampai hari ini aku masih ada poso sesuatu sesuatu jadi sedih poso sedih orang termasuk bulan ramadhan aku ingin dawud jadi poso kancing nabi santai jadi umatnya kancing nabi yang dicontoh santai-santai kancing nabi niat poso jadi lah bojone masak ayo mas muhammad dahar kancing nabi saat itu langsung membatalkan poso demi menghormati istrinya ini dicontoh tapi satu hari kancing nabi niat orang poso sunah loh karepe dinoniku mboten poso takon kalau bojone dik masak apa ngapun kancing nabi kalau mboten gadah daharan kancing nabi langsung niat poso lah awak pas poso bojomu masak gak akan jadi masalah ayo pak aku masak oke jadi masalah niat orang poso masak kira-kira bojomu menengahkan apa mboten bu orang wedok jelas ini orang wedok ini yang aneh yang ngapus ini orang lanang apa orang wedok lanang wedok lanang saya tak gemik jawaban yang biasa ngapus orang lanang apa orang wedok lanang didelok aku rasa setuju orang lanang ini jenis ngapus ini orang wedok luwih parah orang wedok kakek naturan lanang roleh nongkrong lanang roleh kumpul karo kancane lanang roleh nyekel duit lanang mongkong golek duit ya rasa rabih orang lanang rabih kalau tuyul wih kan dany rambut sambungan hidup kerohan irung mancung yang merga suntian untuk merongos kawatan susu gede ganjelan wih orang lana bangk bangk orang lanang tukang ngapus saya ngapus raimu wih kan dany bapak ibu pohon mawan ayo dicontoh di titik mawan aku urung tau mbak talke posan dawud mbak talke pisan 3 minggu sebelum segda dKI di fornis corona ketemu kali kula di balai kota jakarta kiai di jakarta ya pak saya mau shooting di trans 7 bisa gak mampir balai kota saya pengen jumatan sama gusmirtah saya datang cepet ya kiai jumatan saya langsung berangkat akhirnya dugi balai kota kula pas posan rampung jumatan pak segda ini ngendikan kiai temennya saya makan siang maaf pak segda saya puasa segda ini ngomong apa gus ayo temennya saya makan gak usah puasa dulu siapa tau ini makan kita terakhir 3 minggu sebelum beliau meninggal gusmirtah posannya dibatalki saja temeni saya makan siapa tau ini kita makan terakhir dan anda tau akhirnya saya tuh gak pernah batalkan posan ngempon pak segda saya batalkan puasa akhirnya saya ikut makan pak segda 3 minggu kemudian saya dikabari sama mas anis baswedan gubernur dki gus pak segda sakit pada hari itu saya jadwal soteng ngobrol bareng gusmirtah dengan ayews tv ini pak anis baswedan pak segda sakit doakan ya gus dan ternyata benar makan siang saya di hari jumat itu adalah makan terakhir saya dengan pak segda dengan membatalkan puasa saya tapi atas nama itu kholus surur membuat orang lain bahagia kan nabi ngatur tapi posan dawud batal mungkin mulai dari awal meneh mulai dari awal meneh dengan pikiran soalnya posan dawud dua tujuan tertentu lakulah ini posan soal gara-gara posan urib digawai penak karo gusti Allah ini urusan kula lakulah ibadah kakean tujuan tertentu milong ibadah jadi abot nambih butuh sholat hajat ora butuh ora sholat hajat lakulah meneh butuh butuh kula tetap sholat orang kuduh sholat hajat soalnya apa saban sholat ini mesti ono hajati uang nabot batal kiposa soalnya pendue tujuan tertentu aku lak posan main suge lak batal kaya aku rasido suge lak kulomboten posan ya posan umpoh mau kuduh batal ya rapopo teneh mong sunat awan wong sewu posan sunat ngeri lak kula posan kawan-kawan bojo kulon jaluk kelon ya oke wong nyenang bojo ini kue pahala kok kue apa batal kulon niat oleh pahala posan plus oleh pahala ngeloni bojo kulon masalah ini jalan bojo ini tonggo sangel ya saben malam jumat ahli kubur mulih nang ngomak kanggo jalodong ngom wajan koran najan sakalima lamun norad dikirimi banjoro bali brebes milih bali nang kuburan mangkut tangan tetangisan salim 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 lamun aku bisang balining alam donyong baka taring kasih donyoku sing he say oh no salim wa salim daima ala mada salim wa salim daima ala mada wal alihi wal ashabihi man khat wada wal alihi wal ashabihi man khat wada kami cinta tanah air indonesia tulangi chamaan jawab sing banter kami cinta tanah air indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia dan kariakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salim wa salim daima ala mada salim wa salim daima ala mada wal alihi wal ashabihi man khat wada wal alihi wal ashabihi man khat wada sambun jam setengah kali dungu bareng-bareng tolak corona bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 wabarakatuh